Pada materi minggu pertama di segmen ketiga, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengenal beberapa istilah yang akan kita gunakan selama satu semester ke depan, yaitu istilah tentang mineral biji, kemudian ada mineral pengotor, dan juga apa yang dimaksud dengan kristal. Pertama, kita harus tahu dulu mengapa kita mempelajari mineral. Karena mineral ini umumnya awalnya digunakan sama seperti bagaimana saat dijumpai. Misalkan ada yang disebut sebagai flint, kuarsa ataupun jade, pada zaman dahulu itu digunakan sebagai senjata ataupun berkakas. Kemudian oksida besi, seperti mangan ataupun hematid, ini digunakan sebagai pewarna. Kemudian ada beberapa mineral tertentu seperti garnet, ametis, dan batu permata lainnya itu digunakan sebagai perhiasan. Perhiasan, kemudian ada beberapa perhiasan lain yang biasa kita jumpai seperti emas, perak, ataupun material seperti tembaga, itu sebagai perhiasan ataupun alat-alat berharga. Dan juga lempung pada zaman dahulu itu digunakan sebagai batu bata atau keramik. Kemudian muncul adanya peleburan, sehingga manfaat mineral itu bisa lebih dimaksimalkan. Yang awalnya hanya dipakai untuk perkakas, yang awalnya hanya dipakai untuk perhiasan, ternyata bisa mempunyai nilai lebih. Jadi, misalkan untuk menghantarkan panas, untuk elektronik, dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa sebutan yang akan kita gunakan selama satu semester ke depan. Jadi ada yang disebut sebagai mineral biji, di mana beberapa mineral itu dapat diekstrak komoditi logamnya. Sebagai contoh, ada yang disebut sebagai biji ataupun or, yaitu mineral yang dapat diekstrak secara ekonomis, dan menguntungkan berdasarkan kondisi teknologi pada saat itu. Kita mengenal ada mineral emas yang disebut sebagai emas natif, kalaverit, silvanit, semuanya ini diambil emasnya. Dan ini adalah persen logam yang dapat diekstrak dari logam tersebut. Misalkan emas natif, karena hanya mempunyai emas, itu 100% bisa diekstrak dari sana. Kemudian ada perak, di mana perak itu bisa muncul sebagai perak natif, artinya tidak berikatan dengan unsur lainnya. Dia bisa berikatan dengan sulfur untuk membentuk mineral yang disebut sebagai argentit, ataupun membentuk mineral yang disebut seralgirid. Kemudian besi, itu bisa terbentuk beberapa macam. Misalkan dia bisa berikatan dengan oksigen, untuk membentuk mineral yang ada di atas ini. Dia bisa juga berikatan dengan hidrogen, ataupun dengan grup karbonat. Kemudian timah, ada mineral yang disebut sebagai kasiterit, dan juga stanit. Di mana komoditinya adalah SN, ataupun stanum. Di sini lagi kita jumpai ada beberapa mineral utama, seperti galena, serucid, dan anglesid. Di mana di sini kita akan ambil PB-nya. PB adalah pelumbum, dan pelumbum ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai timbal. Timah hitam itu jarang sekali dijumpai untuk terminologi dalam kuliah ini. Kemudian seng, itu bisa didapatkan dari mineral utama, yaitu spalerid. Kemudian ketika dia berikatan dengan karbonat, akan membentuk mineral-mineral ini. Kemudian ada nikel, ini berikatan dengan sulfida, dan ini berikatan dengan H2O. Kromium, kemudian ada aluminium, antimony. Dan ini adalah beberapa contoh mineral biji. Kemudian ada lagi mangan, didapatkan dari mineral pirolucid. Bismuth, ketika berikatan dengan sulfida, membentuk bismutinit. Cobalt, cobaltid. Kemudian ada airaksa, ini bisa berikatan dengan sulfur untuk membentuk mineral yang disebut sebagai sinabar. Kemudian ada molybdenit, wolfenit. Ini juga mineral penghasil molybdenum, MO. Tungsten, ataupun wolfram. Untuk diambil tungsten-nya, dengan simbol W. Kemudian kita juga punya uranium, untuk diambil uranium-nya, salah satu mineral yang radioaktif. Ini ada beberapa mineralnya, antara uraninit, cofinit, dan juga karnotid. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dan mengingat mineral-mineral tersebut? Jadi, selama satu semester ke depan, kita akan melihat istilah-istilah ini akan sering digunakan, sehingga harus mulai mengingat apa saja mineral-mineral yang umum muncul, dan apa saja yang tidak. Dan juga beberapa mineral utama, seperti mineral sulfida, kemudian mineral oksida, itu mulai diingat-ingat lagi rumus kimianya. Kemudian, ada yang disebut sebagai geng mineral. Jadi, geng mineral adalah mineral yang tidak berharga, yang tidak mempunyai nilai ekonomis, dan umumnya, dia bersama-sama dengan mineral biji. Jadi, di sini kita bisa lihat, ada kuarsa, ada bauksid, ada limonit, dan seterusnya. Kemudian, ada mineral karbonat utama, yaitu kalsit, dolomit, yang di bagian kedua ini. Kemudian, ada sulfat, silikat, dan mineral yang lain-lain. Kemudian, kita masuk ke terminologi apa yang disebut sebagai kristal. Jadi, kristal itu adalah suatu padatan yang dapat terbentuk dari berbagai asal. Dia bisa berbentuk padatan karena berasal dari larutan magma, kemudian membeku. Dia bisa juga berbentuk larutan, ataupun dia bisa berasal dari uap. Sehingga ada perubahan mulai dari uap menjadi padatan. Ini yang disebut sebagai menyublim. Dan, kristal ini mengalami perubahan kondisi, akibat ada penguapan, penurunan temperatur, dan juga tekanan, serta perubahan konsentrasi dan juga pH. Di bawah ini, kita akan lihat beberapa contoh mineral, di mana kita bisa lihat di sini ada pirit yang mempunyai rumus kimia FS2, intan mempunyai rumus kimia karbon, dan silvit, salah satu garam, ini adalah mempunyai rumus kimia KCL. Kemudian, proses kristalisasi itu bisa terjadi karena adanya penguapan. Kita bisa lihat di tepi laut, ketika petani garam menguapkan garam, maka kita bisa dapatkan larutan padatan yang berwarna putih, dan itulah ada garam. Dan garam itu adalah sebuah mineral yang mempunyai rumus kimia NACL, seperti yang bisa dilihat di sini. Dan di bawah ini adalah garam juga, di mana garam ini akan terbentuk secara perlahan, dan ion NA akan berikatan dengan KCL untuk membentuk ikatan ion, kemudian keduanya akan membentuk mineral yang disebut sebagai halid. Ini adalah tugas yang dilakukan masing-masing, jadi masing-masing orang akan diberikan contoh mineral, kemudian contoh mineral ini akan dicetak untuk praktikum. Jadi, masing-masing orang harus mempunyai kristal masing-masing, kemudian di print, dibuat dalam bentuk tiga dimensi untuk dibawah di praktikum berikutnya. Terima kasih, untuk kali ini cukup sekian. Assalamualaikum Wr Wb